sudah terbakar sejap sejap saya tak faham sejap ya anjir ya anjir ui yuk guys kembali lagi di channel FKR Project oke teman-teman jadi kali ini ada sebuah momen dimana ini cukup horror banget dan cukup ada suatu penyiar radio dia sedang melakukan live di tiktok dan dia sedang menyiarkan sebuah acara dimana radio ya yaitu dia coba melakukan panggilan-panggilan ke orang-orang ya karena kan di radio dia sekarang kayak ada curhat-curhatan nah di satu momen ada sebuah nomor yang gak dikenal yang dimana nomor tersebut menceritakan bahwa dia pengen ngasih hadiah ibunya tas tapi dia malah kecelaka dimana serem videonya dan gua sudah berhitung oke langsung aja kita mulai yo guys yang baru mampir ke channel ini jangan lupa guys di klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan kalian support channel ini untuk upload setiap hari ya guys silahkan di klik subscribe langsung aja kita mulai videonya let's go oke temen-temen pertama gua mau ngasih tau dulu ini adalah salah satu orang yang dimana terkena momen horor tersebut oke jadi dia disini sedang menyiarkan nah ini adalah akun tiktoknya ya kalau kalian mau akun tiktoknya kalian bisa klik wazik mukris ya ini nama dia mukris nah ini akun tiktoknya nah kalian bisa lihat ya disini ada pendapat dia hi guys assalamualaikum saya fazik mukris saya nak cakap tentang projek airconsel please kalau korang nampak keluar dekat FYP yang mana leak ke yang tengah spoiler alert ke apa ke please lah guys episode tu tolonglah report apa korang ni tu dia minta dihapus ya ni apa yang korang dapat sekarang ni ha kalau korang leak kan spoiler episode-episode yang belum keluar lagi happy ha rasa korang hebat eh ni bukan orang semua tunggu-tunggu ikut daripada episode 1 sekampai sekarang malam ni nak keluar episode 5 kau apa hal pergi leak nah ini jadi dia adalah salah satu cowok yang berasal dari Malaysia ok nah ini adalah aku tiktoknya pokoknya kayak gini gua gak tau dia ngomongin apa terus kita bakal coba langsung aja ke video yang viral ya guys ok disini kita bisa lihat ya dia lagi menyiarkan disini fazik sedang melakukan tugas seperti biasa aduh tak leh tiko aku meremang bulu hidung dengan ok gua dulu pernah tinggal di Malaysia tapi gak 100% gua tau artinya ya alright stay tune dengan fazik guys sekejap lagi kita akan stream like switch daripada Charlie Poof era music hit terkini ok musik ya alright Alisha all the best ok bonus round bye 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 hello tadi kan disitu dia habis ngelapun panggiran nih sama orang satu udah selesai terus masuk lagi momen panggilan siapa nih saya ha saya nama saya nama awak apa nama saya kalau misalkan kalau misalnya gak jelas kalian bisa baca tulisan ini yang bagian atas ini ya tolong dibaca ya ok kita dengerin Nida awak okey ke Nida? awak sayang Nida ha kamu hello saya ingat cerita tentang perasaan tu gitu luahkan perasaan luahkan perasaan apa tu? ok sebenarnya saya ingat cerita dengan apa tadi udah rekod ni berlama saya 10 tahun udah rekod disini bilang belum ya Nida tak dengar pada tahun 1992 wow itu gua belum lahir dan disini cukup janggal ya dia menceritakan di tahun 1992 sedangkan 2023 ok itu cukup jauh banget mungkin dia udah umur sekitar ah 30-an ya berarti ya udah lama banget 1992 masa tu umur saya 23 tahun jadi saya pernah lawan cakap mak ayah saya sebab masa tu berdekat raya ok masa nak dekat raya tu orang kata jangan keluar sebab masa tu ramai orang bahaya lagi pun memang tengah pet kan masa tu ok jadi ni dia orang nak pesan masa tu saya keluar juga biasanya orang darah muda kan jadi macam kita nak keluar juga kita tak peduli cakap diorang tapi masa tu sebenarnya saya ingat beli hadiah bagi rumah saya untuk ok disini Nadia itu emang sudah dilarang keluar ya jadi dia dilarang keluar tapi dia pengen beli tas bekan tas buat ibunya temen-temen jadi buat ibunya dia pengen beli tetapi dia maksa keluar itu udah dilarang oleh orang tuanya karena hari raya berarti hari raya itu berarti ada hari gue lupa hari raya itu bisa hari libur atau hari emang hari raya idul fitri itu rame banget katanya jangan keluar sangat bahaya ya lanjut ah tidak maaf guys ya saya tak surprisekan dia saya tak nak nak cakap kat dia saya nak keluar sebentar misalnya hadiah dia faham setelah raya tu adalah hadiah jadi saya kulu kilit back tu macam dah habis sebab waktu raya kan jadi banyak yang dah habis bila saya dah dapat tu dia dah malam jadi saya tak berhati-hati sangat masa kita kulu kilit cari yang mak saya suka tu paham waktu satu hari malam tu gelap memang gelap jalan tu dia macam berhenti sekolah ke kanan macam jadi ada momen dimana dia pergi tapi pulangnya kemalauan paham saya nampak jalan masih nanti-mati-mati saya nampak jalan sederhana saya nampak jalan sederhana jadi saya ke kanan maksudnya pasir ke kanan terus saya terus saya terus sampai itu saya masuk dalam gaun Masa saya masuk dalam gaung, itu saya macep Gaung itu siapa guys? Kolong mobil ya? Kolong keren ya? Itu semua staf, jadi saya tetap berujur tingkap Jadi saya kecil, jadi saya ambil jemaah saya itu Di sini, ini kan bahasa Malaysia Jadi kalo kereta, di Indonesia itu artinya mobil ya Dia masuk kolong mobil, kemungkinan kalo gaung, gue ga tau artinya Gue udah lupa banget, gue udah lama banget denger Malaysia Gue dengernya berinding guys Entah ini bohongan, tapi ini membuat gue selalu bikin bulu gue naik sih sejak denger cerita ini Tolong masakku ni tak bagikan back to kat masa ini Awak kat mana ni? Nggak dipeduli ni Saya tak sempat dikira itu kat masa ini Dia tak sempat ngasih tas Saya tak sempat dikira itu Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat dikira itu Dah terbakar Sekejap, saya tak faham Saya tak sempat saya ni Zin Ya, Zin Uy Uy Uy, Zin Uy, Zin Uy, Zin Aku tak lawak dah Zin Biar sekejap lah Sumpah Gila, ketawanya itu beda banget sama ketawa pada umumnya ya. Itu harus gua kuatin sih suara itu. Gila itu, ini kalo kalian liat ini gua udah naik banget. Entah kenapa ya, gila. Ini suaranya serem banget anjir. Kau angkat tadi nombor 6 ni. Sebab aku nak test kan. Tiba-tiba dia keluar. Siapa yang call tadi? Betul ngaku cepat. Suruh ngaku ya. Boleh je aku record tau boleh. Tuan, nanti diorang check esok je. Oh, tak lawak. Oh, terus berhenti lah eh. Sorry guys saya kalau korang rasa takut ke apa, minta maaf eh. Fazid pun tak tahu benda ni. Fazid pun tengah checky juga sekarang ni. Okay. Lepas tu dia cerita tadi umur dia 23. Dia dah beli hadiah untuk mak dia bag. So, dia keluar. Dia tengok jalan tu straight. Tapi dia dah macam kabur. Dia cakap macam tak nampak sangat. So, dia termasuk kiri. Dia masuk gaung. Aku ingat dia aksiden apa. Pengalaman cerita lama dia lah. Sekali dah masuk semua. Dia cakap, dah setanang kita sesau. So, tolong saya semua aku. Aku macam boleh eh tolong apa lagi kan? Cakap, tolong saya. Bek tu saya dah campak dekat luar. Lepas aku macam okey lah. Tak faham. Cakap, kereta dah terbakar. Saya dekat dalam kereta tu. Kau tak suka mesejuk ke? Kau tak suka mesejuk ke? Harap bukan real lah. Prank ke apa kan? Weh kalau prank aku cakap kan. Aku jumpa orang ni aku tumbuk tu weh. Kau nampak kan lah. Go sebab macam ni. Ini bisa jadi prank. Ya bah. Tapi suaranya itu keren banget ya. Jelas banget. Dan dia nampak gelap. Dia intinya disini kayak minta tolong diambilin tasnya buat diserahin ke ibunya ya. Ya. Ini bisa beneran ataupun prank. Oke. Tapi disini gue coba telusuri lagi apakah emang kasus ini ada apa engga. So. Mari kita coba cari ya. Jadi disini gue dapat salah satu momen video. Yang dimana ngejelasin lagi lebih detail tentang kejadian ini ya. Tadi kan kejadiannya. Sekarang dijelasin lagi dari salah satu konten kreator ya. Kita dengerin. Ira dapat beberapa hari yang lepas yang tengah viral teruk sekarang ni. Panggilan tu real ataupun rekaan semata-mata. Sebab bila Nisa baca komen ada yang kata mungkin panggilan ni prank. Tapi ada juga Nisa baca. Dia kata bila part yang suara mengilai tu. Memang suara benda tu. Suara tu real. Bukannya rekaan. Jadi akisahnya wanita tu membuat panggilan telefon dekat radio era. Tak silap Nisa pada hari Jumaat yang lepas. So dalam panggilan telefon tu. Mula-mula ni dia kata dia nak buat luahan perasaan. Masa tu DJ Fazik layan je lah. Masa wanita tu bercerita tiba-tiba dia menangis tau. Dia bagi tahu kejadian tu berlaku pada tahun 1992. Masa tu lagi beberapa hari je sebelum raya. Wanita tu kata dia rasa bersalah sebab dah melawan cakap orang tua dia. Sebab masa tu dia berdegil untuk keluar rumah. Walaupun parents dia dah halang dia daripada keluar rumah. Sebab dia lah. Sebelum raya kan biasanya banyak kereta. Yang rasa bersalah ya. Jadi parents dia risau lah kalau apa-apa jadi dekat dia. Tapi dia berkeras untuk keluar juga rumah. Sebab ada benda yang dia nak beli. Rupanya dia nak beli handbag untuk mak dia. Masa dia leka pilih handbag untuk mak dia. Dia tak sedar waktu masa tu dah malam. So masa dia dalam perjalanan pulang ke rumah. Agak berisiko sikit lah sebab jalan gelap. Dan akhirnya dia jatuh ke dalam gaung. Sempat baling tau handbag mak. Gaung itu apa guys? Coba dong. Tolong jelasin. Gue tu penasaran. Dia tu keluar tingkap kereta. Dan selepas kereta dia terhumban masuk dalam gaung tu. Kereta dia terbakar. Dan dia tak sempat keluar. Dan dia minta tolong Fazik. Supaya serahkan handbag yang dia beli. Yang dia humban keluar kereta dia tu. Lagi dekat mak dia. Jadi masa tu Fazik ada tanya warintah tu dekat mana sekarang ni. Tapi dia tak balas pertanyaan Fazik tu. Sebaliknya dia tiba-tiba mengilai. Ha masa tu diorang masing-masing dah rasa lain macam. Dah selam sejuk diorang terus and call. Jadi ikut pendapat Nisa lah ni. Sama ada perkara ni betul ataupun tak. Wawahun alam. Tapi perkara ni pernah berlaku sekitar tahun 1996 dekat DJ. Ini. Ini dia. Yang inti yang gue cari dari dia ni adalah ini. Dan ini pernah terjadi. Dia cari tau. Okey kita dengerin ini terjadinya. Kapan ini jujur berinding banget. Kerana gue nemuin kasusnya emang benar-benar terjadi gitu. Isma. Di mana masa tu dekat radio THR. Lepas tu malam-malam ada segmen seram. DJ Isma ni dapat panggilan telefon. Lebih kurang macam ni lah. Dia bagi tahu yang dia satu keluarga accident. Jatuh dalam gaul. Dia minta DJ tu untuk call bantuan. Dan hantar bantuan dengan segera dekat tempat lokasi di accident tu. Dekat highway karak. Sampil DJ tu layan wanita tu berburak dengan dia. Sampil tu DJ tu call polis tau. Sebab dia pun nak pastikan lah. Betul kepanggilan ni ataupun prank je. Panggilan tu dia berlanjutan hampir sejam tau. Dan bila pihak polis buat rondaan dekat kawasan yang dikatakan ada kemalangan tu. Memang mereka temui sebuah kereta terhumban dekat dalam gaung. Di debu rai karak. Oh, bener. Bener ada. Tapi yang peliknya semua penumpang kereta tu maut. Satu-satunya mangsa wanita yang ada dekat lokasi tersebut. Ditemui mati dengan keadaan perutnya terpacat tunggul pokok. Maksudnya wanita tersebut mati on the spot dekat tempat kejadian. Hingga ke hari ni menjadi persoalan orang ramai. Termasuklah DJ tu sekali. Siapa sebenarnya membuat panggilan telefon. Dan kalau betul lah ada kaitan dengan makhluk halus. Macam mana dia boleh buat panggilan telefon tu. So, korang rasa panggilan misteri yang radio era dapat tu. Sama macam kes yang berlaku pada tahun 1996 ni. Ataupun ini hanyalah pranks. Ya, bener. Kayak gak percaya kan. Ini kayak bisa jadi prank. Ataupun ini bahkan bisa jadi real. Karena emang kasus ini benar-benar ada. Atau emang hanya prank yang emang udah dirancang. Dimana udah disiapin suara. Terakhir yang ketawa cewek. Cukup crispy sih yang terakhir cowoknya. Tapi harusnya bisa dilacak ya nomornya. Cukup crispy banget. Dan disini ada klarifikasi lagi. Dari tim siaran tadi. Gua nemuin klarifikasinya lagi. Di akhir videonya ya. Ini ya klarifikasinya guys. Okay. Kita kena pagi. Kita kena pagi. Kita kena sehari sebelum kita dah kena dah. Ada satu perempuan call tu. Satu perempuan call. Tajuk kita apa masa tu? Kisah misteri. Kisah misteri kan. Satu perempuan call. Tiba-tiba dia ngilai kan dit. Tapi caller tu kita tak air kan tak. Yang kita punya kita air kan. Yang kita punya kita air kan. Air kan. Yang Fazik punya dia tak air kan kan. Fazik rasa lagi creepy sebab dia buat malam. Ya. Ya untuk cerita dia. Tanya kenapa benda tu di on air kan. Aku rasa Fazik punya tak di on air kan. Fazik punya tak. Tapi kebetulan tentu. Fazik ada buat live tea talk. Ya. So benda tu yang viral. Live tea talk tu. So. Tak tahu orang cakap benda-benda ni kadang-kadang. Kita taklah kata benda tu. Benda tu. Kadang-kadang yang kola-kola Kaira ni pun. Ramai yang. Ramai macam. Macam-macam orang lah. Macam-macam orang lah. Macam-macam orang lah. So kita tak tahu nak kata anggap benda tu. Eh. Sekejap. Kan. So. Tapi cerita dia sekarang ni adalah. Eh mana kalau. Bila benda-benda macam ni berlaku. Nak tanya. Dekat dalam dunia hantu. Dia orang tahu fuck macam mana. Tapi tak tahu lah. Sebab kita orang pun. Sejujurnya. Management pun dah beritahu kita orang. Kita orang tak boleh bagi komen apa-apa. Sebab benda tu very. Type city. Type city lah sebenarnya. Kan. So. Wah. And then just. Weh bergembang si lah. Weh boss baru beritahu. Gila kau. Memang bergembang lah. Okay. Senanya kita orang sampai ke top level. Dia orang tak izin. Dia orang tak bagi lah cerita kan. Dia ni kan. Dia orang tak bagi cerita. Tapi kita cakap cerita lah. Sikit-sikit benda yang dah. Kita kena. Ini kalau siarannya diubah ke jadi siaran yang horror. Bakal keren banget sih. Udah viral banget anjir. Itu emang bener-bener crispy banget sih ini ceritanya. Dengan ditambah dengan emang sedemikian ketawa yang cukup real gitu. Dengar suaranya. Hmm. Dan kasus itu pun ada. Dari salah satu content creator yang tadi ya. Gimana? Apakah ini hanya prank? Atau ini kisah nyata yang mungkin buat kita semua bingung. Gimana cara dia komunikasi lewat telepon. Tapi sejujurnya hantu bisa telepon tentu aja bisa. Karena banyak banget kalau kalian tau kasus dimana hantu person ojek online. Oke. Tukup crispy ya. Ya udah guys. Karena videonya udah crispy-crispy banget. Gue juga udah kayak bulu gue branding. Percaya nggak percaya ya. Tapi ini ada kejadian. Kalian bisa komen pendapat kalian. Atau ini hanya buat-buat main. Biar viral di suatu radio. Oke. Dan disini gue Fadli. Sekali lagi setiap gue reaction. Gue nggak pernah namanya pakai script. Dan misalnya ada kata-kata salah. Gue minta maaf. Ada kata-kata baik. Silahkan dengan kebaiknya. Buang kata-kata buruknya. Jadikanlah konten gue hiburan semata. Kalau emang kata-kata banyak buruknya. Dan thanks. Disini gue Fadli. See you again. Sampai ketemu di next video. And see you. Oke guys. Subscribe channel MKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys. Jangan lupa untuk subscribe FKR Project. Jangan lupa seperti ini. Channel FKR Project. Yang lupa subscribe.